Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di channel Ismail Dadang kali ini ingin berbagi bagaimana cara menyerpis speaker aktif Suaranya tidak bisa bersih seperti yang ada di video dan seperti yang ada di video utama kita Oke teman-teman untuk video saya kali ini ingin berbagi bagian alat apa yang harus kita ganti Jika kita menemukan speaker aktif yang tidak bisa mengeluarkan suara yang bersih Oke teman-teman ikuti saja video saya kali ini jangan lupa di like dan subscribe Agar teman-teman tidak pernah ketinggalan dengan video-video saya yang lainnya Oke teman-teman biasanya penyebab speaker aktif Sering pengalami kendala suara tidak bisa bersih atau suara berderik-derik Bisa teman-teman perhatikan di multi saya Bukan arti jika transistor kita ukur seperti ini bolak-balik Masih naik atau masih nyambung Bukan berarti transistor ini yang masih bagus Kebanyakan di luar sana orang mengatakan jika diukur dengan multi masih nyambung seperti ini Transistor masih layak pakai inilah kesalahannya Yang masih layak pakai seperti ini Jika kita ukur seperti ini dia tidak naik sampai full Dan jika kita balik maka dia tidak ada di multi tidak akan naik Karena ada nilai min plusnya di bagian transistor ini Jika kita ukur seperti ini Naik Kita bolak-balik naik seperti ini Artinya transistor ini sudah rusak Oke teman-teman sekarang kita coba mengganti dengan yang baru Inilah transistor yang baru dan kita tunggu hasilnya apakah spekratif ini Bisa mengeluarkan suara yang normal Oke sekarang transistor sudah saya ganti Dan saya mau mengukur apakah R-nya tidak ada masalah Sekarang saya mau mencoba apakah spekratif ini mengeluarkan suara normal atau masih sama Oke teman-teman artinya transistor yang bagian 1 tadi memang sudah short Setelah saya ganti Setelah saya ganti spekratif ini mengeluarkan suara langsung normal Oke teman-teman sekarang saya mau mencoba menggunakan mic apakah suara sudah bersih J-1 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 Artinya untuk spekratif ini Penyebabnya ada bagian transistor bagian 41 Oke teman-teman ada beberapa penyebab untuk teman-teman ketahui barangkali ada teman-teman yang ingin belajar di rumah mengerjakan spekratif sendiri Teman-teman bisa untuk di tahap pertama teman-teman harus cek bagian transistor bisa menyebabkan suara tidak jernih atau suara tidak bersih Dan air Air juga bisa menyebabkan suara tidak bersih Terus bagian elko jika elko teman-teman sudah ada yang gelembung ke atas artinya teman-teman sudah harus bisa mengganti transistor tersebut jangan dipaksakan Dan voltase voltase dari trapo itu harus sama CT masuk ke powernya Jika salah satu atau timpang bagian min atau plus yang tidak berfungsi maka juga bisa menyebabkan suara tidak bisa jernih atau suara tidak bisa bersih Oke teman-teman untuk yang lebih penting finishing akhir Jika teman-teman sudah selesai mengerjakan transistor Untuk memasang ke heatsink pendingin Bisa teman-teman perhatikan Yang tidak boleh teman-teman lupakan Yalah memasang lapis Seperti ini Ini lapis atau mica lapisnya Jangan sampai Tidak dipasang Seperti Ini Jika teman-teman tidak memasang mica Bisa jadi Spekratif ini akan konslet Karena untuk min dan plus akan terhubung melalui heatsink atau melalui aluminium Seperti ini Oke teman-teman bisa teman-teman perhatikan Karena untuk saat ini untuk sekarang ini Banyak bengkel-bengkel rumahan yang bermunculan Sifatnya untung-untungan Jika dia mengerjakan bagus Artinya sifatnya untunglah dia Jika tidak bisa Maka diserahkan kepada orang yang sudah berpengalaman Inilah di zaman sekarang sangat banyak Teman-teman di luar sana yang ingin coba-coba Jika teman-teman memasang transistor Atau mematikan ke heatsink pendingin Jangan lupa melapis Antara transistor Dengan pendingin heatsink Jika tidak teman-teman lapis Maka akan Menyebabkan Transistor Bisa konslet Nah jika sudah kita lapis Seperti ini Ini lapis mica Satu 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 Oke teman-teman sekian dan terima kasih Semoga bisa berumfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video-video saya yang akan datang Wassalam